Viral video Asusila berpakaian arat Bali di atas mobil yang berjalan, begini tanggapan polisi dan PHDI Bali. Sebuah video yang memperlihatkan aksi tak senonoh, viral di media sosial. Video mesum atau video Asusila berdurasi 29 detik ini diduga dilakukan di Bali, pasalnya pemeran wanita maupun pemeran pria menggunakan pakaian arat Bali. Dan anehnya mereka melakukan aksi mesum ini saat mobil sedang melaju. Terlihat dalam video tersebut, pemeran pria menggunakan baju koko putih berlengan panjang dengan udeng atau destar dan kamben coklat serta saput. Sementara, pemeran perempuan menggunakan kebaya putih, kamben merah muda bermotif, dan juga selendang warna merah muda atau pink. Selain itu, pemeran perempuan juga menggunakan jepit rambut yang berisi hiasan bunga. Awalnya tangan si pria memegang bagian sensitif si wanita. Selanjutnya, si wanita melakukan oral. Setelah itu, mereka juga melakukan hubungan suami istri, di mana posisi si wanita di atas si pria. Sambil melakukan adegan suami istri, si pria tetap mengemudikan mobilnya. Dalam melakukan adegan tersebut, pemeran pria sambil mengemudikan mobilnya. Dalam video, tertulis angel berwarna merah muda dan logo wanita bersayap. Video 29 detik ini viral di media sosial Twitter, lalu tersebar ke grup WhatsApp. Hingga saat ini, belum bisa dipastikan siapa pemeran wanita maupun pria tersebut. Namun diduga, dilakukan di Bali karena menggunakan pakaian adat Bali saat kepura. Dilansir dari Ring Times Bali Kasubjit 6, Ditreskrim Sus Polda Bali, AKBP Nanang Pihas Miko masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku video musum tersebut. Namun, karena akun dari pemeran tersebut sudah hilang, maka polisi mengaku kesulitan melacak pelaku. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan, tapi karena akun dari pelaku telah ditutup, kita alami kesulitan dalam melacak tersangka. Katanya dilansir dari Ring Times Bali, Selasa, 13 September 2022. Jika nantinya tertangkap, pemeran video ini akan kena pasal berlapis. Pasal ini yakni terkait pornografi dan pelanggaran lalu lintas. Pemeran ini nanti dikenakan pasal 29, nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman paling sedikit 6 tahun dan paling lama 12 tahun penjara dan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah paling besar 6 miliar rupiah. Selain itu, juga kena pasal tentang pelanggaran lalu lintas karena melakukan hubungan suami istri sambil mengemudikan mobil dan itu sangat berbahaya. Pihaknya juga belum tahu apakah video tersebut disebar oleh pembuat atau orang lain. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kedua pemeran video tersebut termasuk mencari penyebar pertama video tersebut. Terkait video viral menggunakan pakaian adat Bali tersebut, Ketua PHDI Bali, Inyoman Kenak pun sangat menyayangkan adanya perbuatan tak senonoh yang menggunakan pakaian adat Bali untuk kepura ini. Menurutnya, penggunaan pakaian adat Bali untuk perbuatan tak senonoh itu tidak sesuai dengan etika. Dari segi etika dan estetika, itu sudah tidak benar. Kami sangat menyayangkan identitas umat Hindu di Bali digunakan untuk perbuatan tak senonoh, kata Kenak dilansir dari tribun Bali. Pihaknya pun berharap agar kejadian seperti ini tak terulang lagi di kemudian hari. Selain itu, dalam tata kehidupan masyarakat Bali melakukan hubungan suami istri di mobil dan di tempat umum juga tidak sesuai etika, meskipun bagi pasangan yang sudah sah menjadi suami istri. Secara aturan tata kehidupan di Bali, melakukan hubungan suami istri tidak boleh di tempat umum dan di mobil, meskipun sudah suami istri, apalagi yang tidak, apalagi mobilnya sedang melaju dan membahayakan orang lain, katanya. Kenak juga meminta agar muda-mudi bisa mengendalikan sadripu, sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama maupun norma kehidupan di masyarakat. Meskipun demikian, ia berharap agar pelakunya tidak dikucilkan, melainkan dibina. Jangan dikucilkan, meskipun ada proses hukum, biarkan proses hukum berjalan. Selanjutnya, mari kita sama-sama bina, kasih pemahaman, katanya.